Penggerbekan di Kampung Berlan Senin lalu berujung pada tewasnya seorang anggota polisi dan satu informan. Seorang anggota polisi lainnya terkena bacokan warga. Hal ini menarik perhatian publik, terutama mengenai prosedur penggerbekan. Kamis pagi, Polda Metro Jaya pastikan jika penggerbekan yang dilakukan oleh para polisi di Berlan sudah sesuai prosedur. Mereka sudah lakukan sejumlah langkah seperti memastikan lokasi penggerbekan aman, kegiatan deteksi, survei, dan strategi penggerbekan. Pada saat masuk pun sudah dipastikan jika personel bisa masuk dan bisa keluar. Namun ada hal yang tidak diduga terjadi. Nah hal ini sudah dilakukan oleh teman-teman kami tersebut. Tetapi ada konteks yang secara tiba-tiba provokasi seorang tersangka perempuan itu yang membuat pelaku-pelaku lain itu datang dengan tiba-tiba. Dan tiba-tiba itu juga mereka sudah membawa beberapa senjata. Dan banyak jumlahnya, lebih dari 10. Nah sehingga tim memutuskan ketika kita melakukan penembakan dan tim juga belum tahu itu siapa, mereka menyelamatkan diri. Sementara menurut kriminolog Universitas Indonesia, apa yang dilakukan oleh para polisi senen itu kurang cermat. Polisi harus pastikan apakah warga di permukiman yang akan digerebek mendukung polisi atau pelaku. Tapi juga kita akan berhadapan dengan pengendara yang profesional, yang dalam rangka mempertahankan dagangannya. Bayangkan misalnya dia menguasai satu kilogram heroin atau satu kilogram sabu yang lalu kalau dijual harganya sekian puluh miliar, maka tentu dia akan mempertahankannya dengan cara luar biasa. Bukan hanya dengan CCTV, bukan hanya dengan orang, dengan hanya senjata, tapi juga dengan senjata api. Mungkin dengan senjata api yang sepanjang yang siap untuk menghabisi polisi. Brigadir Kepala Taufik Hidayat ditemukan tidak bernyawa di Kali Ciliwong Cideng Gambir, Jakarta Pusat selasa sore. Almarhum tewas bersama seorang informan bernama Jepri saat menggerbek bandar narkoba Senin sore. Selasa dini hari, dua polisi anggota dari Satuan Narkoba Polres Jakarta Barat kembali menjadi korban saat penggerbekan bandar narkoba di Jakarta Utara. Ibtu Suprihatin, seorang polisi kondisinya telah membaik. Seorang lagi, Bripka Aris Dinanta, kondisinya belum sadarkan diri karena tertembak di dada di ruang ICU Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tanya Francisca, Anan Suryana, melaporkan untuk NET.